Oke, kembali lagi dengan saya Erlyn dan saya akan memberikan pengenalan peralatan makeup. Oke, sekarang sebelum kita mulai tutorial makeup, kita akan memperkenalkan dulu produk-produk makeup. Karena susah juga ya untuk Anda mengaplikasikan makeup dengan baik kalau Anda tidak tahu jenis-jenis makeupnya, kegunaannya untuk apa dan lain sebagainya. Nah, saya akan perkenalkan sebagian dari peralatan saya. Yang paling utama, ya jelas paling utama. Yang paling pertama harus diaplikasikan adalah ini ya. Ini adalah primer atau kalau orang biasa umumnya hanya pakai foundation sebelum menggunakan aplikasi lainnya. Sedangkan primer adalah yang seharusnya diaplikasikan sebelum dari foundation. Jadi semacam base dari makeup. Dan itu selain lebih baik untuk kesehatan kulit, karena dia menjadi pelatih sebelum makeup menyentuh kulit Anda. Dan juga menjadikan makeup Anda lebih awet dan warnanya lebih oke. Oke, lebih keluar. Bisa diaplikasikan di seluruh bagian wajah. Ada juga primer yang khusus untuk mata saja. Ada yang untuk seluruh bagian muka. Ini dari Ravlon untuk seluruh bagian muka untuk kulit sensitive. Next, ya seperti yang Anda tahu, foundation. Ya, ini apa yang penting sekali ya. Apalagi untuk makeup yang full coverage. Untuk lebih tahan lama dan untuk makeup yang lebih total sekali ya. Itu full coverage. Dan favorit saya dan favorit saya baik dari makeup artist adalah dari Make Up For Ever HD. Oke, next. Ini, saya baru-baru mencoba ini ya. Ini concealer dari, ini beli ini ya. Jadi, biar seperti krim. Tinggal dioleskan. Gunanya adalah untuk menutup noda-noda jerawat. Dan juga untuk kantong mata. Kantong mata dan saya juga menggunakan concealer sebagai highlight ya. Jadi, area-area yang ingin saya buat lebih terang. Saya gunakan concealer saja. Jadi, saya tidak perlu membeli produk yang khusus untuk eyeliner. Next, eyeliner. Di sini saya punya beberapa eyeliner. Yang jelas eyeliner cair ya. Jadi, ini eyeliner cairnya dari Suki Girl. Jadi, ini makeup drugstore atau makeup yang bisa dibeli untuk obat. Harganya tidak terlalu mahal. Sekitar 4 kurian lebih banyak. Dan kualitasnya cukup bagus ya. Ini. Dia warnanya benar-benar hitamnya solid. Cukup solid. Jadi, saya cukup senang pakenya. Mungkin untuk yang tidak terbiasa memakai atau baru newbie sebaiknya latihan ya. Jelas membutuhkan latihan untuk memakai kuasnya. Tapi, sebenarnya dibandingkan dengan eyeliner seperti ini. Ball pen yang lebih. Ini dari NYX. Super skinny marker. Yang seperti, jelas seperti markah. Seperti spidol ya. Ini pengetikasiannya lebih mudah. Warna hitamnya tidak terlalu solid. Dan hasilnya tetap lebih maksimal kalau Anda menggunakan yang sayang. Jadi, belajar. Belajar mengenakan pelan-pelan. Hati-hati agar tidak mengenai mata Anda. Ini saya sudah pakai di tutorial saya sebelumnya. Ini adalah dari Sari Ayu. Lumayan. Cuma dia membutuhkan waktu yang keren sedikit lebih lama dibanding lain. Dan di sisi sebaliknya ada mascaranya. Maskara... Ya, seperti yang banyak orang sudah tahu. Ada untuk melapisi bulu mata Anda. Agar bulu mata Anda tidak terlihat lebih panjang. Lebih lebat. Lebih dramatis. Next... Saya ada... Ini... Belum dibuka. Ini... Pencil mata juga. Eyeliner. Tapi bentuknya adalah pensil. Jadi, dia sifatnya lebih... Ya, seperti pencilnya. Jadi, seperti Anda nge-sketch. Memberikan sketch sama mata Anda. Jadi, dia lebih... Tidak terlalu intensitasnya. Tidak terlalu tinggi. Bagus untuk base. Sebelum Anda menggunakannya. Menggunakan eyeliner yang lainnya. Terus... Yang wajib dimiliki juga menurut saya. Sangat wajib. Adalah eyeliner pensil. Warna putih. Tadi yang hitam. Ini yang putih. Dari merek yang sama. Maybelline. Master Liner. Ya. Ya, betul. Jadi. Sangat-sangat penting untuk membuat mata Anda terlihat lebih besar. Juga untuk membuat mata Anda lebih cerah. Penting sekali. Saya sebelumnya tidak tahu dimana mencarinya. Tapi nyata merek Maybelline ada. Dan Anda bisa beli di toko-toko. Jadi, sangat mudah mencarinya. Next. NYX Alto Eyebrow Pencil. Saya pakai ini baru sekitar beberapa bulan. Dan... Benar-benar-benar. Jadi... Dia lagi-lagi bertanya seperti pensil. Ya, dipakai dengan cara Anda seperti menggambar sketsa di wajah Anda. Kemudian setelah Anda menggambar. Jadi, bayangkan bahwa Anda menggambar alis di alis Anda. Jadi, Anda menggambarnya seperti gurat-gurat. Bahwa... Anda menambahkan selembar remis selembar bulu di alis Anda. Jadi terkesan lebih alami. Kemudian untuk merapikan alis-alis Anda. Bisa digunakan bagian skets ya. Jadi dikosongkan. Next. Yang saya juga suka adalah eyeliner warna-warni. Eyeliner patch warna-warni. Super, super efektif. Jadi... Ketika saya mau makeup yang dramatis dengan waktu singkat. Saya tidak mau menggunakan eyeshadow. Saya mau warna-warna yang terang. Bukan terang. Warna-warna yang bold gitu ya. Warna-warna berani. Saya akan menggunakan eyeliner pencil. Ini warnanya... Kalau Anda... Warnanya biru. Birunya indah sekali ya. Oh, sorry. Ini hijau. Sorry. Yang ini hijau. Yang biru yang satunya lagi. Ini adalah evergreen. Sorry. Dari silky girl. Harganya sekitar... Di bawah 50 ribu seperti ini. Ini yang biru. Seti Anda lihat. Tali Anda gosokkan. Warna yang sudah keluar. Jadi... Saya menggunakan... Ini juga untuk... Pegasai shadow ya. Jadi saya langsung aplikasikan. Bawarkan sedikit. Wala. Sudah sampai. Tidak. 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 Terima kasih.